Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur Daerah ini dikenal dengan sebutan Pulau Garam karena menjadi salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia Pulau ini didiami oleh suku Madura, salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia Madura terdiri dari 4 kabupaten yaitu Bangtalan, Sampang, Pemekasan dan Sumeneb Madura memiliki sejarah yang panjang, tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islamnya yang kuat Madura juga memiliki berbagai macam tradisi unik yang keberadaannya masih lestari dan sering menjadi daya tarik bagi wisatawan Mereka juga identik dengan kuliner sate yang pamornya sudah mendunia Namun, hal-hal menarik tentang Madura tak hanya itu, 6 fakta diantaranya yang dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, pernah jadi negara bentukan Belanda Pada tahun 1948, Madura pernah menjadi negara Madura yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur Yakni Van der Klaas Hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengaman negara Jawa Timur Saat itu negara Madura memiliki bendera berwarna hijau dan putih Namun keberadaannya tidak bertahan lama, hanya 2 tahun saja Pada tahun 1950, negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke Indonesia Hal menarik berikutnya, orang Madura identik dengan menikah muda Menikah muda di Madura merupakan hal yang biasa Masyarakat di sana kerap melakukan perkawinan di usia muda, bahkan belum balik Rata-rata perempuan Madura sudah bisa dipinang ketika menginjak usia 14 tahun Sedangkan untuk laki-laki di usia 16 tahun Tradisi pernikahan muda ini terbilang sangat unik Karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini Misalnya karena hutang budi Perjodohan supaya dapat mengikat tali kekeluargaan antar kerabat Agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh Dan takut tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya Madura memiliki beragam bahasa yang unik dan hampir mirip dengan bahasa di Jawa Seperti halnya, di Jawa ada yang namanya Moko, Krama, dan Krama Inggil Di Madura dikenal sistem yang sama namun beda istilah Yaitu, Ja, Iya, Enggi Enten, dan juga Enggi Bunten Penggunaan bahasa multilevel ini sama seperti yang ada di Jawa Kosa kata berubah tergantung siapa yang kita ajak bicara Masyarakat Madura juga punya dialek kedaerahan sendiri Seperti Mandarin Di Madura terdapat dialek Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Bawean, Sampang, dan juga Sapudi yang masing-masing mempunyai ciri khasnya sendiri Yang lebih sering dipakai sebagai acuan adalah Sumenep karena faktor kebiasaan Raja-Raja Madura dulu Meskipun sangat agamis Kebanyakan masyarakat Madura masih percaya akan hal-hal dan tradisi berbau magis dan merupakan bagian dari budaya mereka sejak lama Hal ini dapat dilihat dari berbagai ritual yang masih dilakukan hingga saat ini Salah satunya yaitu Rokatase Rokatase umumnya dilakukan oleh masyarakat pesisir sebagai tanda untuk menghormati penguasa laut dan keselamatan Ritual ini juga ada di beberapa tempat lain di Indonesia Dilihat dari prosesi dan tujuan Rokatase tak jauh beda dari petik laut atau larung sesaji Makanan asal Madura yang populer Tentu saja yang paling mudah diingat adalah satai Madura atau satai ayam Madura Kelezatan kuliner khas Madura satu ini memang telah diakui dunia dan bisa dilihat dengan menjemurnya pedagang satai khas Madura di berbagai daerah di Indonesia Namun kuliner khas Madura tak hanya satai Ada banyak berbagai makanan khas lainnya Seperti bebek songkong, olahan bebek yang dimasak dengan bumbu khas dan dikukus dalam bungkusan daun pisang sehingga menghasilkan aroma harum dan rasa yang lezat Selain itu ada Lorjuk Yaitu olahan kerang bambu yang khas karena bentuknya yang memanjang Lorjuk bisa diolah menjadi beragam kuliner lezat seperti tumis Lorjuk, Lorjuk goreng, hingga camilan seperti ranginang Lorjuk Dengan rasanya yang terkenal gurih, tentu membuat kuliner khas Madura ini sayang untuk dilewatkan Yang terakhir budaya sarungan Masyarakat Madura biasa disebut sebagai kaum sarungan Maksudnya, dalam keseharian mereka lebih sering mengenakan sarung dibandingkan celana Pakaian ini tidak hanya dipakai saat beribadah Tapi juga saat bermain, belanja, bermain sepak bola, menghadiri acara anak di sekolahnya Bahkan di resepsi pernikahan sekalipun Menurut masyarakat Madura, sarung merupakan pakaian yang sangat berharga dan telah menjadi salah satu bentuk kesopanan dan juga ciri khas Tak hanya laki-laki yang sering mengenakannya, kaum perempuan juga kerap mengenakan sarung di berbagai acara Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di Provinsi Jawa Timur Daerah ini dikenal dengan sebutan Pulau Garam karena menjadi salah satu penghasil garam terbesar di Indonesia Pulau ini didiami oleh suku Madura Salah satu etnis suku dengan populasi besar di Indonesia Madura terdiri dari empat kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pemetasan dan Sumenok Madura memiliki sejarah yang panjang Tercermin dari budaya dan keseniannya dengan pengaruh Islamnya yang kuat Madura juga memiliki berbagai macam tradisi unik yang keberadaannya masih lestari dan sering menjadi daya tarik bagi wisatawan Mereka juga identik dengan kuliner sate yang pamornya sudah mendunia Namun, hal-hal menarik tentang Madura tak hanya itu Enam fakta diantaranya yang dikutip dari berbagai sumber Yang pertama, pernah jadi negara bentukan Belanda Pada tahun 1948 Madura pernah menjadi negara Madura yang dibuat oleh pemimpin pemerintahan peralihan Belanda di Jawa Timur Yakni Van der Klaas Hal ini bertujuan untuk melemahkan Republik Indonesia dan menjadikan Madura sebagai benteng pengaman negara Jawa Timur Saat itu negara Madura memiliki bendera berwarna hijau dan putih Namun keberadaannya tidak bertahan lama Hanya 2 tahun saja Pada tahun 1950 Negara Madura dibubarkan dan kembali bergabung ke Indonesia Hal menarik berikutnya Orang Madura identik dengan menikah muda Menikah muda di Madura merupakan hal yang biasa Masyarakat di sana kerap melakukan perkawinan di usia muda Bahkan belum balik Kata-rata perempuan Madura sudah bisa dipinang ketika menginjak usia 14 tahun Sedangkan untuk laki-laki di usia 16 tahun Tradisi pernikahan muda ini terbilang sangat unik Karena ada beberapa hal yang mendasari munculnya tradisi ini Misalnya karena hutang budi Perjodohan supaya dapat mengikat tali kekeluargaan antar kerabat Agar mengeratkan kembali hubungan keluarga yang mulai menjauh Dan takut tidak bisa mendapatkan pasangan hidup nantinya Madura memiliki beragam bahasa yang unik dan hampir mirip dengan bahasa di Jawa Seperti halnya Di Jawa ada yang namanya Moko, Krama Dan, Krama Inggil Di Madura dikenal sistem yang sama namun beda istilah Yaitu Ja, Iya, Enggi Enten Dan, Jawa